Masih dari dalam negeri dimana LKI sayangkan langkah BPOM yang tidak segera merilis temuan kandungan DNA babi pada suplemen Enziplex dan juga Fiostin DS. Ya betul sekali dalam rilisnya, PT. Faros Indonesia mengakui produknya terkontaminasi dan mulai menarik produknya dari pasaran. Tanggapi temuan DNA babi dalam Enziplex dan Fiostin DS, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta Badan POM menguji keseluruhan batch kedua produk suplemen tersebut. LKI juga menyayangkan lambannya penanganan karena Badan POM telah menemukan jejak DNA babi pada dua suplemen tersebut sejak November 2017 lalu. Begitu ada temuan dan terkonfirmasi, itu segera diliris ke publik. Karena bagaimanapun itu hak masyarakat untuk bisa tahu. Apalagi kalau memang katanya memang ada jeda, berarti selama ini sudah sempat ada orang-orang yang mengkonsumsi tanpa dia tahu. Dalam rilis resminya PT. Faros produsen Fiostin DS, benarkan ada kontaminasi babi di dalam produk mereka. Kandungan babi terdapat pada bahan baku chondroitin sulfat yang didatangkan dari luar negeri. PT. Faros juga nyatakan telah menarik produknya dari peredaran. Hal yang sama juga dilakukan PT. Medifarma Laboratories, produsen Enziplex. Sejak ditemukan kandungan DNA babi, Badan POM telah menginstruksikan penghantian produksi dan distribusi produk dengan nomor batch yang terkontaminasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.